Pemirsa pesona Gunung Wilis yang mengitari wilayah Kabupaten Nganjuk, Madiun dan Ponorogo menjadi daya tarik tersendiri. Progres kemajuan proyek Selingkar Wilis diharapkan mampu mendongkrak UMKM dan perkembangan wisata. Isu perkembangan proyek Jalan Selingkar Wilis selalu mencuat lantaran program dari pusat itu menjadi magnet luar biasa. Bagi warga di Kecamatan Wungu, hadirnya Selingkar Wilis turut menjadi impian yang sebentar lagi menjadi kenyataan. Imbas Selingkar Wilis diharapkan mampu mendongkrak perekonomian warganya. Wahna wisata akan berdampak nyata jika jalan tembus itu sudah normal untuk dinikmati. Berkaitannya dengan PP tahun 19 bahwa di wilayah Kecamatan Wungu termasuk Selingkar Wilis, di mana potensi yang ada di wilayah Kecamatan Wungu tentunya kumpulan wisata yang nanti menyongsong adanya Selingkar Wilis, sehingga harapan dari masyarakat itu sangat berharap berkaitannya dengan pelaksanaan dari PPT. Alhamdulillah pada akhir-akhir ini khususnya di wilayah Kecamatan Wungu bisa kita lihat. Misalkan kalau ada kegiatan di akhir tahun, kegiatan hari-hari nipur, tentunya secara langsung dampaknya di masyarakat sudah terlihat. Adanya pengunjung yang sangat luar biasa dan antusias dengan wisata yang ada di wilayah Kecamatan Wungu. Perkembangan dan percepatan pembangunan di Kecamatan Wungu melibatkan semua perangkat dan kepala desa. Musyawarah perencanaan pembangunan tahun 2025 sudah digagas dan direncanakan secara matang tinggal menunggu anggaran tahun depan. Tova Pradana, JTV, Madiun